Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami channel baraya motor service channel yang membahas tentang tutorial tutorial perbaikan di kendaraan anda ya terima kasih banyak yang sudah setia pandangan channel kami dan yang baru menemukan channel kami silahkan di like di komen dan di share biar channel kami bisa lebih besar lagi bisa lebih berkembang lagi tentang berbagi info di dunia otomatif oke pagi ini kita akan membahas tentang tata cara penyeketan clap hijet seribu ya 3 silinder ini disini kita akan membahas tentang tata cara penyeketan clap yang pasti yang harus kita siapkan kunci 12 kular obeng kembang atau obeng min terus kunci 17 ring untuk memutar puli di bagian depan sini ya di bawah sini ya oke yang harus kita lakukan untuk langkah awal yaitu memutar puli di bagian depan ya bawah 17 dan melihat letak topnya ada di bagian belakang ya dekat filter oli ya ini filter oli ya ini filter oli untuk mea topnya ada di bawah sana ya kita puter dulu pulinya itu tandanya ada di bagian playwil atau roda gila ya ada titik tanda titik tersebut balik lagi balik lagi beli pelan 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 kelewat tuh itu kan ada itu ya ada tanda ini untuk ngetopinnya kita lihat dari sini ya pelan pelan terus puter puter sedikit nah pelan 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 nah up dikit lagi balik lagi balik balik ke awal pelan nah disini kan ada cowok ya di bagian roda gendangnya ini ada cowok cowok ini lurus sama titik di bagian pelat sini ya seluruh presisi ya untuk menentukan topnya beter pelan pelan nah ini sudah pas ya sudah pas jadi ini topnya kita akan lihat di top berapa kita tekan tekan kalau misalkan ada goyang lenggang itu berarti topnya topnya kalau misalkan di top nomor 1 yang goyang atau yang ranggang itu berarti topnya top 1 ya tapi kalau misalkan di top 4 atau eh bukan di top 4 ya maaf di top 3 ya karena ini cuma 3 silinder jadi kalau misalkan titik di freewheel sini tadi sudah pas terus kita goyang-goyang klip nomor 3 nya goyang betul berarti di top nomor 3 dan ini kebetulan di topnya di top nomor 1 ya karena yang ranggangnya di bagian klip nomor 1 otomatis in X kita setel kita kasih 15 aja dan yang kedua yaitu bagian X bagian X kita setel juga dan untuk share nomor 3 ini bagian in yang harus kita setel sini ya oke ini untuk alatnya yang kita bisa kita siapin ya disini kita memakainya 0,15 ukuran 0,15 kita akan setel selamat menikmati 15 nya 0,15 0,15 seret ya dan kasih lombar jadi kasih seret selamat menikmati terima kasih 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 dua yang harus kita setel yaitu bagian F ya yang ini yang harus kita setel selamat menikmati untuk yang nomor tiga ini terakhir yaitu bagian in yang terlalu rapat ya akan kita samakan tambah selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati kita kembali lagi ke tanda topnya disini ya jadi kita putar sebanyak 360 derajat ya 360 derajat atau satu putaran sampai posisi titik di playwheelnya kembali ke tanda yang di plat situ ya nanti kita akan setelah lagi bagian sehar nomor 2 sama nomor 3 ya itu tahapan terakhir terus blan blan terus balik lagi lewat blan 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 nah sekarang udah pas ya posisi Tandanya udah balik ke posisi awal jadi otomatis ini yang harus kita setel yaitu nomor share nomor tiga bagian X sedangkan share nomor dua yaitu bagian in ya ini bagian ini ya ini terlalu rapat ya jadi ini akan kita semakan ini berakibat kalau misalkan terlalu rapat setelannya akan cepat panas ke peratur mesin ya jadi untuk proses penyetelan kaki jet atau ceret yang tiga silinder itu nya sama kayaknya ini bagian server nomor dua peta setel yang bagian in ya terima kasih nah sekarang ada suaranya dan dan untuk yang terakhir yaitu nomor tiga jadi bagian ek ya yang kita setel atau bagian buang terakhir terakhir udah pas ya jadi untuk proses pengisian klep mobil gijet seribu atau ceret tuh bisa dilakukan dengan melihat tutorial dari kami ya ini sudah kelar kita tinggal nanti di proses akhir pemasangan tutup klepnya atau paper klepnya akan langsung bisa dites ya di rumah mungkin tutorial kami hari ini cukup sekian tentang data cara proses penyetelan klep mobil gijet seribu ya terima kasih banyak yang sudah setiap tentang channel kami akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh